Hai hari masih pagi cuaca mendung menggelayut di bumi muria sepi masih terasa hanya sesekali suara burung dan hembusan angin lirih menyapa pelan menghantarkan aku dalam sebuah lamunan empun pagi terlihat malu-malu ketika mentari pagi menyinari pucuk-pucuk daun hijau berselimut kabut tipis aku pun teringat sebuah kisah tentang berdirinya kota ini kota yang kini menjadi tanah tumpah darahku yang harum lumpurnya menjadi penghias hari-hariku kudus kota yang kucintai tak terasa aku pun berjalan melangkahkan kaki menuju titik peradaban yang selama ini masih belum begitu banyak diketahui oleh orang-orang sebuah bukti yang menjadi penguat tentang awal mula berdirinya kota suci Al-Quds yang kini dikenal dengan nama kudus begitu besar daya tarik dari kasunanan kudus hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para pesiarah yang selalu datang untuk memanjatkan doa kepada sang waliyallah seh ja'far syodik begitu juga dengan diriku merasakan hal yang sama selama hingga setiap akhir pekan keluangkan waktuku untuk soan dalam di makam bersejarah yang sudut-sudut tempatnya dihiasi ornamen-ornamen yang sangat indah dari masa kerajaan Majapahit yang pernah jaya di abad ke-12 simbol astabrata atau delapan kebaikan dalam agama Hindu tampak diadopsi secara filosofis buktinya pada tempat wudu jamaah pria jumlahnya disamakan menjadi delapan pancuran atau tempat dialirkannya air untuk berwudu selain itu simbol surya Majapahit atau delapan arah penjuru mata angin tampak gagah terukir indah di pintu-pintu masuk di gabura candi bentar dan juga pada tiap-tiap lorong-lorong komplek makam sungguh sungguh mahakarya yang sangat mahal harganya di sisi lain adanya adanya batu-batu nisan para syuhada para santri para pembesar dan juga tokoh agama menjadikan kesan budaya Hindu berpadu dengan seni islami membaur dalam sebuah akulturasi yang mengesankan satu hal yang belum banyak diketahui dari komplek makam sunan kudus adalah tentang adanya prasasti al-quds atau al-akso sebuah batu dari palestina yang bertuliskan huruf arab tentang waktu berdirinya kota kudus prasasti ini letaknya sangat misterius tidak banyak yang tahu mungkin saat ini diletakkan di sebuah tempat yang dirahasiakan semacam museum atau tempat untuk meletakkan barang berharga namun tentunya tempat itu adalah tempat dalam keadaan yang aman dan selalu terjaga oleh pengurus masjid menara kudus bagi para peziarah yang penasaran ingin melihat wujud dan bentuk dari prasasti al-akso atau prasasti al-kudus bisa untuk menuju ke tempat parkir sepeda motor di sana oleh pengurus yayasan telah disediakan sebuah poster besar yang menunjukkan replika prasasti al-akso ukurannya dapat dikatakan sangat besar sehingga kita bisa membaca secara jelas dan gamblang yang berbunyi dan sebagai berikut dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang telah membangun al-masjid al-akso dan negeri kudus halifah abad ini telah merintis pembangunan masjid ini yang penuh berkah dan diberi nama al-akso halifah Allah di muka bumi sesepuh Islam dan kaum muslimin tokoh para ulama dan para mujtahid yang alim pengamal ilmu sempurna utama dan diberi kekhususan oleh pertolongan Tuhannya yang maha pencipta yaitu Odli Ja'far Asyadik semata-mata demi keridoan Allah berpegang pada kitabnya dan berbijak pada sunnah Rasulullah s.a.w. dan tarikhnya adalah tanggal ke-19 dari bulan Rojab pada tahun 956 dari hijrah Nabi Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya seakan telah menjadi tradisi ulama di lingkungan menara terbiasa membuat syair yang apabila hurufnya dijumlahkan akan menghasilkan angka tahun tertentu terkait dengan bacaan prasasti penirian masjid dan kota kudus juga disusun syair sebagai berikut Al-Masjid Al-Aqsa kudus dibangun oleh Assyait Ja'far Assyadik dan beliau telah menyempurnakannya pada bulan Rojab Al-Assyam hari ke-19 sesungguhnya beliau banyak kembali kepada Allah tarikh pembangunannya dari hijrah Nabi yakni waqat as-sasa masjidah ala taqwahu atau 956 sungguh beliau Sunan kudus melandaskan masjidnya pada ketakuan selasa lagi 19 rojab 956 hijriah bertepatan dengan 23 Agustus 1549 Masehi dari apa yang tergambar tertulis tersirat dan tersurat Prasasti al-Aqsa telah menerangkan tentang angka hari tanggal bulan dan tahun pendirian Masjid Al-Aqsa atau yang dikenal dengan Masjid Menara Kudus Al-Aqsa 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 Al-Aqa 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.